Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat karamel Semoga keberkahan dan keselamatan meliputi kita semua Kali ini Admin akan mengkisahkan tentang salah satu putri tercinta Habib Soleh Tanggul Hubaba Fatima binti Habib Soleh bin Musin Alhamid anak kesayangan dari Waliullah Habib Soleh Tanggul Jember telah berpulang Selasa tanggal 2, bulan Mei tahun 2023 kemarin Umat Muslim Jawa Timur dan Indonesia merasa kehilangan Anak dari seorang Waliullah Habib Soleh berpengaruh dan dihormati Dengan makbaroh tak pernah sepi dari jamaah untuk bersiarah Hubaba Fatima binti Habib Soleh bin Musin Alhamid dimakamkan di musola depan rumahnya Prosesi pemakamannya dibanjiri jamaah umat muslim yang mencintai Hubaba Fatima binti Habib Soleh bin Musin Alhamid Hubaba Fatima binti Habib Soleh bin Musin Alhamid banyak diceritakan dari jamaah yang sering bersiarah ke makam Habib Soleh Tanggul Soal kekaromah almarhumah Dikatakan ada sebuah kisah bahwa Abah beliau Habib Soleh pernah berkata kepadanya Kalau kau mau aku bisa memohonkan kepada Allah Ta'ala agar engkau sembuh dari kebutaanmu Tetapi doamu tidak semustajab saat kau buta, kau pilih mana Beliau menjawab, Abah biarlah aku tidak bisa melihat dunia Asal doa-doaku dijawab oleh Allah Salah satu Muhibin yang berasal dari Probolinggo Dia bersama keluarganya pernah bersiarah ke makam Habib Soleh Tanggul Di samping itu beliau juga ingin juga bertabaruk ke kediaman Hubaba Fatima putri Kesayangan Habib Soleh Tanggul Muhibin ini datang siarah bersama keluarganya Maksud dan tujuan salah satu Muhibin ini tak lain dan tak bukan Ingin minta doa kesembuhan buat putra satu-satunya yang sakit dideritanya Putranya selama ini sakit sejak lahir hingga usia 5 tahun Belum bisa fasi bicara sepatah katapun dan tiap bulan sering sakit-sakitan demam Muhibin ini pun sudah mencoba pengobatan medis juga non-medis tapi belum sembuh juga Maka atas saran dari sesepuh Kiai di daerahnya beliau disuruh mengamalkan solawat mansub agar dapat petunjuk dari Allah Dengan perantara bertawasul kepada Allah dan Nabi Muhammad juga kepada Habib Soleh Tanggul yang punya sohibul ijazah Hingga sampai beberapa hari barulah Muhibin ini dalam suatu waktu bermimpi dengan Habib Soleh Tanggul Dalam mimpinya dia disuruh untuk datang kekediamannya di Tanggul dan soan kepada putri beliau Dalam mimpinya Habib Soleh bilang ke Muhibin untuk sampaikan pesan bahwa Ana yang Ridho mintalah doa kepada putriku Fatimah untuk Kesembuhan putramu Demikian isyarah mimpi tersebut, Muhibin ini terbangun menurut Muhibin ini beliau terbangun pada saat menjelang subuh Dan akhirnya keesokan hatinya tanpa membuang-buang waktu dia bersama keluarganya langsung berangkat ke Tanggul Perlu diketahui untuk bertemu Hubabah Fatimah memang tak mudah Di samping beliau sibuk waktunya beruslah kepada Allah dan tak sedikit yang banyak sekali berkunjung kekediaman beliau Tapi Alhamdulillah dengan izin Allah dan memang sudah ditakdirkan, Muhibin ini bisa bertemu dengan Hubabah Fatimah Semua seakan diatur oleh Allah, bahkan menurut beliau saat akan memutarkan maksud dan tujuannya ke Hubabah Fatimah Terlebih dahulu Hubabah sudah tahu, maka oleh salah satu hadim keluarga beliau Muhibin ini dipanggil untuk ketemu dengan Hubabah Fatimah Dan didoakan oleh beliau dan akhirnya benar-benar di luar nalar setelah pulang dari Tanggul Keesokan harinya putranya bisa bicara dengan perlahan-lahan dan kini putra beliau sudah berusia tujuh tahun bisa katam Al-Quran Demikian sahabat kisah yang dibagikan oleh salah satu Muhibin dari Probolinggo Yang beliau tak mau disebutkan namanya Semoga menjadi amal jariah beliau Amin ya robbal alamin Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!